Hai guys kembali lagi sama gua Exzents oke di video kali ini gua main game haoka lagi ya Nah tapi disini ada yang beda gua pakai rollnya itu sebagai kelas lain atau sebagai top laner ya dan seperti biasa buat yang belum subscribe mending di subscribe dulu aja channel ini ya biar nggak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya oke nah disini hero yang gua pakai itu namanya Mulan ya Nah ini gua masih lihat-lihat dulu skillnya Oke guys ya Nah jadi si Mulan ini lumayan ribet juga skillnya ya karena dia ini punya dua form yang satu pakai pedang yang kecil nah ini pakai dagger gitulah nah pedang pendek ya sementara kalau yang satu lagi itu pakai pedang yang yang besar kayak bersiker lagi lah untuk contohnya ya jadinya lebih berat gitu kalau yang form yang satu lagi nah ini kan lincah ya Nah jadi gitu ya kalian bisa menyesuaikan gitu pakai form yang mana di saat momen-momen apa gitu Nah itu bisa disesuaikan Oke nah ini gua juga pakai skin ya ini ini gua skin ini dapet di dikasih gratisannya enggak beli dan ini lumayan juga ya gua ambil aja wis ada jamernya Oke oke aduh nggak kena ya please jangan ultimate langsung udah level 4 lagi ya kayak mundurin aja mundur nah disini gua lawannya si Biron ya masih eh banyak juga yang pakai Biron ya aduh nah sementara gua ini pengen nyoba nih Oke ini dia cirusnya cirus hantem mantap oke sih mantap ya nah ini dia udah kebuka juga ultimate nya dia ultimate nya berubah form gitu ya inget ya oke langsung kita hajar lagi nah ini dia uh dapat double kill ya Nah ini formnya udah langsung berubah nih ke yang pedang besar ya kita ubah lagi aja biar lincah ya sama serangannya juga gua suka di perubahan yang pedang pendek ini yaitu skill satunya ya enak banget gitu bisa dua kali kalau kita kena ke musuh gitu sih skill satunya ya oke nah ini eh jadi modenya kayak mode Assassin lagi lah kalau dia di mode yang pedang kecil ini ya sementara kalau yang pedang besar itu kayak mode-mode Fighter lah dan untuk skillnya pun ya lama ya untuk si form yang pedang besar kayak ini dia bironya langsung kita hajar tuh liat ya skill satunya lama banget dan itu tapi sakit ya demiknya sakit kalau misalkan full gitu sampai penuh si stak yang dibawah HP nya itu ya ini dia sih Biron Oke langsung di-block aja sama milady nya mantap ya Oke sip Oke kita ambil juga oke mantap ya lanjut lagi ya guys ya masih belum ancur juga taretnya nah ini nih kita coba juga uh lihat ya demiknya ya Wah dan seperti biasa ya skill satunya juga bisa dipakai dua kali gitu kalau kita kena ke musuh ya tapi kalau enggak kayaknya cuma bisa sekali deh Oke nah ini skill 2 nya juga lumayan sakit ya dan itu kalau kita nyamperin si pedangnya nah itu skill 2 nya langsung berakhir gitu ya guys ya jadi kalau misalkan pengen lama ya jangan disamperin gitu sepedangnya jangan diambil lah ibaratnya nah jamin aja Oke ada janglernya mundurin dulu mundur mundur Oke kita hantem sekali lagi wah gak kena ya sip dan pada kabur juga terlihat ya Nah awal-awal gua pakai si Mulan ini susah banget ya karena apa gitu skillnya gitu aneh banget gitu ya pagi yang mode pedang besar Nah itu gua sering kepencet skill satunya dan itu nahannya lama banget ya terus ke dua yang pedang besar juga cukup bagus itu ya ngasih efek knockback itu ke musuh Oke nah kayak gini tapi ini nggak bisa diarahin cuman bisa lurus doang gitu ya guys ya di kalian harus hati-hati juga ngarahin ya oke sip mantap ya tim gua lumayan bagus ini cirusi yang paling edan maya juga kalau apa ya enak banget jadi nggak usah muter jalannya ya langsung aja nembus ke tembok ya dan ini juga miladynya dia udah sakit banget kayaknya si Minionnya ya saya juga ngepustaret dibantu tuh sama Minion si milady Oke musuhnya masih belum ada lagi belum kelihatan ya kita langsung aja ke area tengah ini di midline Oke itu dia si menki itu lumayan yang eh bagus juga dia ya terutama skill satunya yang ngasih apa ya eh sil atau Armor ya Oke ini dia terjadi war bertiga disini bertiga langsung diarah tuh uh mantap ya cirrusnya mantep sih Nah ini gua main Mulan itu masih kayak asal-asalan ya dan gua juga masih belum lihat sih gimana orang-orang pakai dia ya Oke ini dia bironya guys bironya itu kemana anjir skill 2 nya uh gila lumayan sakit juga demiknya ya anjir itu sedikit lagi cowok sedikit lagi aduh nggak kena ya sayang sekali guys uh tuh gila tadi skillnya banyak gitu wih anjir mati juga ya dia nggak buru-buru balik guys itu sedikit lagi SP nya nah kenceng banget larinya coy Oke dihantem lagi sip sip dapet sip mantap ya ini dia mm-nya mm-nya dapet kah dapet ultimate lagi Oke mantap nah ini kalian jangan apa ya jangan ragu-ragu buat pakai ultimate nya ya karena ini cooldownnya cepet banget tuh lebih lama lagi cooldown dari skill 2 nya jadi pakai aja gitu ultimate nya karena itu di perubahan yang ganti modenya juga bisa ngasih demeg ya bisa ngasih demeg itu Oke kita hajar anjir lagi-lagi shield nya dong guys Wah ini salah nih kita tolongin Aduh keberumati juga ah gua kena S lagi co enggak ngelihat ya Oke lanjut lagi ya guys ya Nah ini gua ini ini apa ya rollnya di random gitu guys ya jadi kadang dapet meg atau kadang dapet kelas lain ataupun jungler sama romer ya ini gua belum pernah nih dapet mm ya dan juga nggak mau sih kayaknya kalau jadi marksmen itu gua susah ya kalau pakai mm ya Oke disini terjadi war mantap banget sirusnya nyambut ini ya oke gua yang dapet kill ship mantap Oh mantap ya itu tadi kita langsung ganti lagi aja ke mode pendang pendeknya nah ini kira-kira eh siapa lagi yang harus gua pakai gitu ya ada request-an nggak dari kalian nih hero-hero yang menarik gitu atau OP misalkan kalau bisa jangan dulu marksmen lah dua kalau marksmen emang rada susah gitu ya pakainya kebanyakan feeder nanti kalau gua pakai marksmen gitu ya ya paling-paling mentok ya pakai support lah tapi gua masih bingung sih kalau di haoka ini ya gimana ya romer gitu romernya gitu ya gimana gitu eh si apa ya maksudnya sih roamingnya tuh kemana aja sih gitu ya karena kan gua sebelumnya nyoba ya main di omnya arena gitu aja sih nah itu jadi eh pastinya berbeda akan ya kalau main romer atau support di haoka ini gitu Nah gua masih belum terlalu ngerti Oke kita bantu dulu dibawah pakai aja flashnya pakai aja mati Oke mantap ya itu satu lagi keburu baru kabur juga ya main keynya nggak papa dikejarpun nggak akan dapet ya dikejarpun nggak akan dapet guys ya kayak seseorang gitu kita menyerah aja lah daripada dikejar tapi nggak dapet-dapet ya Oke kita lihat masih belum ada pergerakan ini bisa kita ambil tapi ada meginya nggak terlalu berasa juga ya tuh itu susah lama Oke mati mati sip darah gua masih belum penuh nih enggak ada HP regen juga simulan ini itemnya kayaknya enggak ada HP regen Oke ini dia mm-nya kita hajar lagi wuh itu sama si mm-nya ya bukan sama gua demiknya enggak akan sebesar itu tadi untung dibantu sama mm-nya Oke karena di hokai ini wah udah deres banget ya HP regen si mm-nya apalagi si huoi Nah itu kalau nggak buru-buru di eksekusi ya Nah modelan yang kayak kita ini kayak tanker atau fighter ya yang demiknya tuh masih kurang berasa lah ibaratnya masih kurang pedas Nah itu bakal kalah kayaknya kelawan mm-nya Oke mantap ya langsung di bawah buat terbang aja menuju langit Oke disini Aduh kepencet ya pencet ini lihat tuh kan jadi nggak kena dan gua mati cok padahal ini udah mau nc nah kan udah hancur juga besinya Oke seperti biasa ya guys ya good game beti Makasih banyak buat yang udah nonton jangan lupa like comment share subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye only the burning soul of a hunter can wield the Dragon Bay hai 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 hai